Jadi maknanya bukan saya kosong Tapi saya ada waktu luang Ada waktu luang Saya ada waktu luang Berarti kalau kamu Ada waktu luang Maka bos Bosun Bosun Tepat sekali Jadi sekali lagi Kalau saya seorang dokter Berarti tadi Bosun Dokter Doktorum Doktorum Oke Berarti kalau misalnya kamu seorang dokter Kamu seorang dokter Doktor Sun Doktor Sun Oke Kak Tasya Ada ya Kak suaranya Ada Kak Oke Kak Tasya Tadi kan bosch artinya kosong Tapi bisa juga dimaknanya waktu luang Kalau misalnya aku mau bilang Saya sedang ada waktu luang Saya lagi kosong nih Ada waktu luang Berarti bos Bosun Bosun Oke Kalau kamu berarti Bosun Bosun Berikutnya ada kata Yorgun Boleh diikuti Yorgun Ya Kak Tasya Gimana Yorgun Oke Kak Dia boleh diikuti Yorgun 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 artinya Lelah Nah Sekarang Aku mau tanya ke Kak Dia Kalau saya lelah Berarti Yorgun 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 Langsung aja Tambahin si Um tadi ya Sama Masih sama Masih um nih Akhirannya Bosun Doktorum Yorgun Gitu ya Oke Lalu kata Syah Berarti kalau Kamu lelah Yorgun Yorgun Sun Yorgun Oke Yorgun Sun Terus tadi ada Doktor Sun Bos Sun Oke Berikutnya Ada kata Sangat Yaitu Cok Cok Boleh diikuti Kak Tasya Cok Iya Cok Kak Dia boleh diikuti Cok 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 artinya Sangat Atau kadang juga bisa dimaknai Banyak Gitu ya Kalau misalnya aku mau bilang Saya sangat lelah Maka tinggal ditambahkan Kata cok Di depannya Cok Yorgun Boleh diikuti Cok Yorgun Iya Perintian kepada ya Cok Yorgun Iya Saya sangat lelah Maka kalau Kamu sangat lelah Kamu Kamu sangat lelah Cok Yorgun Sun Iya Cok Yorgun Sun Oke Lalu Kita sudah belajar Akhiran Um Dan Sun Betul ya Iya Nah Sekarang Ada lagi yang namanya Akhiran Im Ada yang namanya Akhiran Subjek Saya Tapi berakhiran Im Jadi kapan Im itu digunakan Contoh gini Ada kata Güzel Güzel Boleh diikuti Kak Dia Dulu Güzel 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 Nah kata Shia sekarang Güzel 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 Iya Le ya Belakangnya L ya Güzel Artinya cantik Nah Karena dia Akhirannya kan E gitu ya Güzel Güzel Kita kayak ngomong E Dia akan berakhiran Im Jadi dia dirubah ke Im I Yang tadinya kan Kalau Doktor Bosch Yorgun Itu kan pake Um Sementara kalau Güzel Jadi Im Kenapa Karena juga Dari cara nyebutnya Lebih enak Bukan Sekarang gini ya Misalnya Kita sebutnya pake Um Teter Güzel Nah Bibirah kan agak Dari yang tadi ya gini Jadi kita rubah ke U Gitu kan Agak ribet lah ya Nah orang Turki tuh Gak mau ribet Mereka tuh kalau ngomong Langsung gitu Yang se Seharmoni Sama yang Vokal belakang Makanya Güzel Berubah jadi Im Güzelim Boleh diikuti Katasia dulu mungkin Güzelim Iya Lebih enak Güzelim kan ya Daripada Güzelum Gitu ya Kadi ya Boleh Güzelim Güzelim Iya Güzelim Berarti Saya cantik Nah disitu ada Kata sayanya ya Karena ada Imnya Güzelim Nah sekarang Kalau misalnya Kamu cantik Kira-kira Yang pas Güzelim Atau Güzelim Sun ya Güzelim Güzelim Oke Katasia Gimana Güzelim Güzelim Iya Betul Güzelim Karena memang Harmoninya Lebih enak Daripada Güzelim Jadi Kamu cantik Güzelim Oke Kadia boleh diikuti Güzelim 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 Oke Untuk penulisannya Aku tulis di cat Seperti itu Güzelim 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 Oke Kamu cantik Dan aku cantik Lagi Ada Kata Profesional Profesional Oke Katasia boleh Profesional Ya Profesional Kadia Profesional Profesional Ya Artinya Sama Hampir mirip ya Kayak bahasa Indonesia Profesional Profesional Akhirnya Lagi-lagi E Maka kalau aku mau bilang Saya Profesional Berarti Siapa dulu Boleh Kak Dia Profesional Lim Eh Iya Profesional Betul Profesional Ya Sekarang Katasia Gantian Kamu Profesional Profesional Sen Hati-hati Sin Sin Profesional Sin Iya Profesional Sin Iya Kamu Profesional Oke Lalu Misalnya Ada kata Lagi Aktif Aktif Berarti Kalau misalnya Saya Aktif Aktifin Aktifin Iya Aktifin Oke Pandia Boleh diucapkan Aktif Aktifin 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 Berarti saya Aktif Kalau kamu Aktif Gimana Kak Dia Aktifin Betul Aktifin 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 Oke Berikutnya Kita coba Lagi Ada Turis Turis Boleh diikuti Turis Turis Iya Kak Dia Turis Turis Iya Turis Sama ya Turis Iya Oke Kalau mau bilang Kamu Turis Kak Basha Turis Sun Atau Sin Nah Kira-kira Enaknya Turis Sun Atau Turis Sin Yang Pas Harmonia Pertindahan Dari Turis Sun Atau Turis Sin Turis Sin Iya Turis Sin Iya Betul Turis Sin Karena Memang Harmonia Pas Pertindahannya Lebih Enak Lebih Gampang Ketimbang Turis Sun Itu kan Bibir kita Harus agak Berubah Berubah Ininya ya Jadi Turis Sin Masih berubah Dengan Sin Sekarang Kadia Kalau saya Turis Berarti Turis Sim Turis Turis Sin Turis Sin Hati-hati ya Oh ya Turis Sin Karena Di belakangnya Ada si Ada Turis Gitu kan Turis Turis Oke Lagi Saya ulang lagi dulu Kak Tasya Kalau aku mau bilang Saya ada waktu ruang Berarti tadi gimana Kak Bos 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 Boleh disatuin aja ya Kak ya Ngomongnya Bos 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 Terus Kadia Tadi kalau aku mau bilang Saya seorang dokter Gimana ya Doktor Rum Iya Doktorum 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 Oke Terus lagi Kak Tasya Kalau saya Sangat lelah Gimana Doktorum Doktorum Yorgos 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 Eh Doktorum Nah Yorgonum 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 Karena kan dia Vokalnya masih Vokal U Lebih enak Langsung ke Um kan ya Gitu Intinya Tadi Enggak Orang Turki Enggak mau ribet Gitu ya Pertindahan Vokalnya ya Dari E I Kan enak O U Atau U U Juga langsung kan enak Gitu Kayak dokter Enaknya kan langsung Doktorum Terus Bos Bos Sama halnya Dengan tadi Güzel Güzelim Seperti itu Oke Tadi ada Cok Yorgonum Saya sangat Lelah Lagi misalnya Kak Dia Kamu cantik Kamu cantik Güzelim Eh Güzelim Iya Güzelim 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 Iya Maka kalau kamu Sangat cantik Gimana Yorgon Yorgon Güzelim Yorgon Lelah Sangat Güzelim Iya Cok Güzelim Iya Betul Cok Güzelim Cok Güzelim Oke Kamu sangat Cantik Lalu Misalnya kita Mau buat Kita bentuk Negatifnya Negatif Negatif Itu ada Kata Deil Deil Boleh diikuti Deil Deil Iya Deil Artinya Tidak 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 Atau Bukan Deil Simpelnya Gini Akhiran Subjek Atau Atau Yang tadi Kita Belajari Im Um Itu Akan Selalu Ada Di Belakang Oke Akhiran Im Um Sin Sun Akan Selalu Ada Di Belakang Jadi Kalaupun Kita Mau Bentukkan Negatif Maka Tinggal Tambahkan Deil Dulu Baru Si Akhiran Subjeknya Contoh Gini Ada Kata Guzel Guzel Cantik Maka Kalau Tidak Cantik Tinggal Tambahin Bukan Atau Tidaknya Tadi Deil Guzel Deil Berarti Tidak Cantik Gitu Gitu Oke Sekarang Kalau Aku Mau Tambahkan Saya Tidak Cantik Berarti Tinggal Tambahkan Si Akhiran Subjeknya Di Belakang Guzel Deil Nah Kira-kira Kalau Deil Enakan Deilum Atau Deilim Ya Deilim Ya Kata Siap Deilim Deilim Iya Betul Sama Halnya Kayak Yang Tadi Guzel Enakan Guzel Lim Langsung Doktor Lebih Pas Sama Harmonio Doktorum Gitu Kan Nah Ini Juga Sama Intinya Akhiran Subjek Itu Ditambahkan Di Kata Yang Paling Belakang Karena Dia Negatif Guzel Deil Tidak Cantik Jadi Ditambah Sayanya Guzel Deil Saya Tidak Cantik Oke Sekarang Misalnya Coba Kadia Walau Saya Bukan Dokter Doktor Doktor Deil Deil Iya Doktor Deil Good Aferin Doktor Deil Jadi Si Akhirannya Udah gak Ngeliat lagi Ke Doktornya Melainkan Ngeliatnya Si Deil Kenapa Yang tadi Saya katakan Akhiran Subjek Akan selalu Di belakang Dan Dia Akan selalu Mengikuti Kata Siapa Yang Paling Belakang Itu Kata Apa Gitu Karena Negatif Ada Deil Maka Negatifnya Itulah Yang Ditambahkan Akhiran Oke Jelas Sampai Sini Doktor Deil Saya Bukan Dokter Oke Sekarang Kalau Misalnya Aku Mau Bilang Kamu Tidak Cantik Katasha Boleh Deil Giusel Sun Eh Deil Giusel Sin Terbalik Giusel Deil Lim Eh Deil Sin Betul Kalau kamu kan ada Sin ada Sun tadi ya Saya Im Um Ya Kamu tidak cantik Berarti Giusel Deil Sin Kamu Tidak Cantik Giusel Deil Sin Oke Kekadi ya Kamu Tidak Ada Waktu Luang Tadi Waktu Luang Apa ya Waktu Luang Itu Bos Bos Kalau Kamu Tidak Kosong Kamu Tidak Ada Waktu Tidak Waktu Bos Deil Deil Sin Bos Tepat Aferin Bos Deil Sin Kamu Tidak Ada Waktu Luang Atau Maknanya Kamu Tidak Tidak Waktu Luang Dari Kata Bos Yang Berarti Kosong Oke Lagi Misalnya Katasha Saya Bukan Turis Turis Deil Sin Saya Saya Turis Deil Lim Iya Hati-hati Saya Dan Kamu Turis Deil Saya Bukan Turis Oke Berarti Kalau Misalnya Kamu Bukan Turis Kadia Kamu Bukan Turis 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 Deil Deil Sin Turis Deil Sin Oke Turis Deil Betul Disini Aku tulis Kata Deil Dicet Deil Disitu Ada Bentuk G Yang Pake Tanduk G Yang Pake Tanduk Itu Dibacanya Yumusyak G Boleh Diikuti Yumusyak G Yumusyak G Yumusyak G Dia Kalau Masuk Ke Sebuah Kata Dia Tidak Dibaca Oke Next Ada Kata Red Men Ayo Siapa Dulu Yang Mau Ikuti Red Men Red Men Red Men Red Men Sekali Lagi Red Men Buka Dia Red Men Artinya Guru Red Men Guru Kalau Mau Bilang Saya Seorang Guru Berarti Siapa Ini Kak Tasya Boleh Red Men Men Red Men 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 Saya Seorang Guru Kalau Kak Dia Misalnya Saya Bukan Seorang Guru Berarti Red Men De Lim Iya Tepat Sekali Aferin Red Men De Lim Saya Bukan Guru Terus Kak Dia Lagi Kalau Kamu Seorang Guru Red Red Men Red Men Sin Iya Red Men Sin Red Men Sin Oke Berarti Kalau Kamu Bukan Seorang Guru Red Men De Sin Oke Aferin Red Men De Sin Disini Nah Itulah Bentuk Tulisan Red Men Sampai sini dulu Ada yang mau ditanyakan Enggak Kalau Sin Sama Im Itu Nulisnya Yang biasa Atau yang Gak ada titik Oke Sin Dan Im Tulisnya Pakai Titik I Lagi Misalnya Ada Kata E Ren G E Ren G E Ren G E Ren Artinya Siswa Oke Sebentar Seri Seri Ren G Artinya Siswa Tapi Kalau Misalnya Kita Masukin Kesitu Sebentar Oke Maaf Kita ganti Kata Kita ganti Kata Yon 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 Artinya Sibuk Berarti Kalau Aku mau Bilang Saya Sibuk Kak Dia Gimana Saya Sibuk Yon Yon Nah Kira-kira Enak Yon Enak Enggak Kira-kira Oh Enggak 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 Yon Nah Yon Yon Sebisa Mungkin Untuk Harmoni Itu Huruf Harmoni Vokalnya Itu Yang Kita Ucapkan Sebisa Mungkin Yang Mempermudah Bibir Kita Pergerakannya Yon Nah Itu Kan Agak Dari U Ke I Mendingan Yon Lebih Tepat Yang Itu Berarti Kalau Kak Tasyat Kamu Sibuk Gimana Sekarang Kalau Kamu Tidak Sibuk Kak Bia Gimana Kamu Tidak Sibuk Yon Yon Deil 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 Tepat Sekali Deil 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 Tinggal Ditambahkan Aja Kamunya Di Belakang Lalu Ada Kata Shimdi Boleh Diikuti Shimdi 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 Kadia Shimdi 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 Ya Hati-hati ya Ada Shimdi Ada Turist Beda ya S-nya ya Turist Itu biasa Bosch Nah Kayak 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 Shimdi 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 Maka pake Shimdi Shimdi Artinya Sekarang Shimdi Ya Misalnya Aku mau bilang Sekarang Aku sibuk Nah Kira-kira Gimana Sekarang Aku sibuk Kak Tasha Boleh Shimdi Shimdi Younen Eh Younen Shimdi Younen Betul Sekarang Aku sibuk Kadia Kamu Sekarang Kamu sibuk Shimdi Younen Younen Shimdi Younen Younen Shimdi Younen Simdi Younen Oke Lalu Misalnya Ada Kemarin Kita belajar Pertanyaan Masih ingat Muyum Musun Muyum Apakah kamu Muyum Apakah kamu Terus ada Musun Eh sorry Terbalik Muyum Apakah saya Terus Musun Apakah kamu Jadi kan Mu nya Sebagai kata Apakah Gitu kan Yum nya Saya Berarti Muyum Apakah Saya Musun Apakah Kamu Oke Sama Halnya Dengan yang Kemarin Kalau kita Mau Bentuk Kalimat Tanya Tinggal Tambahin Aja Itu Muyum Atau Musun nya Disesuaikan Sama Harmoni nya Contohnya Kayak Doktor Doktor Muyum Berarti Kak Dia Kira-kira Kalau Doktor Muyum Maknanya Apa Kebakan Kak Dia Doktor Muyum Apakah Saya Dokter Nah Apakah Saya Dokter Dokter Muyum Oke Berarti Kak Tasha Misalnya Mau Tanya Apakah Kamu Dokter Dokter Musun Dokter Musun Apakah Kamu Dokter Oke Lagi Ada Kata Bosch Tadi ya Berarti Kalau Mau Nanya Apakah Sekarang Kamu Kosong Atau Ada Waktu Luang Ke Kak Dia Boleh Sekarang Apakah Kamu Sekarang 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 Di Sim Bos Musun Sim Di Bos Musun Apakah Kamu Sekarang Ada Waktu Luang Terus Jawabannya Misalnya Iya Saya Ada Waktu Luang Katasha Masih Ingat Iya Kemarin Apa Evet 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 Betul Nah Iya Saya Sekarang Ada Waktu Luang Sekarang Evet Sim Di Bosun Ah Aferin Evet Sim Di Bosun Iya Iya Sekarang Saya Ada Waktu Luang Oke Lagi Kak Dia Tadi Gimana Kalau Mau Tanya Apakah Kamu Dokter 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 Musun Evet Dokter Musun Nah Katasha Sekarang Jawab Iya Bahwa Dokter Evet Dokterum Evet Dokterum Evet Doru Benar Oke Sekarang Lagi Masih ingat Kata Tidak Tidak Evet Iya Tidaknya Tidak Hay 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 Evet Hay Nah Nih Katasha Tadi Nanya kan Kalau yang Ada Untuk Im Dan Sin Gitu Kan Ya Itu Dibacanya I Paca Titik Ata Enggak Ya I Paca Titik Yang Itu Hay Kalau kita Lihat I Tanpa Titik Ya Katanya Dibaca Hay 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 Kata Tasha Misalnya Jawab pertanyaan Dari Kadiah Yang tadi Doktor Musun Dengan bentuk Tidak Saya Bukan Dokter Berarti Gimana Hay Doktor Bukan Kemantu Pak Mu Bukan Kata Tidak Tadi Kata Tidak Hay Hay Terus Bentuk Negatifnya Lupa Gizel Cantik Gizel Dale Jadi Tidak Cantik Yang Oh Yang Hire Doktor Dale Iya Doktor Dale Hire Doktor Dale Dale Lagi Misalnya Tadi kan Bentuknya Ada Muyum Ada Musun Ingat Bentuknya Atau Struktur Mu Yum Musun Sekarang Kalau Kata Gizel Gizel Kan Vokalnya E Gizel Kira-kira Enakan Gizel Musun Atau Gizel Misin Siapa yang Bisa Jawab Kadiah Atau Katasha Boleh Gizel Musun Gizel Musun Gizel Musun Gizel Musun Ribet Gizel Musun Gizel Musun Atau Enak Gizel Misin Yang Mana Gizel Musin Nah Katasha Benar Lebih Lebih Enak Gizel Musin Ya Sama Halnya Kayak Tadi Ada Um Ada Im Terus Ada Sun Ada Sin Nah Ini pun Juga Sama Bentuk Apakah Saya Atau Apakah Apakah Kamu Gizel Emang Enak Tinggal Diganti Ke I Aja Ada Muyum Ada Mim Ada Musun Ada Misin Jadi Tinggal Harmoni Vokalnya Aja Yang Dirubah Sesuai Lebih Enak Mana Bentuk Pengucapannya Dari Gizel Musun Gizel Misin Itu kan Lebih Gampang Oke Jadi Kesimpulannya Apakah Kamu Cantik Berarti Gizel Misin Boleh Diucapin Gizel Misin Gizel Misin Gizel Misin Terus Kalau Misalnya Apakah Kamu Turis Berarti Gimana Turis 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 Ya Kadia Turis Misin Ya Turis Misin Turis Misin Turis Misin Apakah Kamu Turis Oke Misalnya Jawabannya Kak Tasha Tidak Saya Bukan Turis Turis Daily Aferin Hire Turis Daily Sekarang Kadia Jawab yang Positifnya Ya Saya Turis Berarti Saya Turis Berarti Ebe Ebe Turis Sim Turis Ebe Turis Turis Tim Turis Tim Turis Tim Turis Tim Turis Tim Lanjut lagi Tadi ada kata Aktif Maka kalau mau bilang Apakah saya aktif Gimana kata Sya kira-kira Aktif Mim Aferin Coki Masya Allah Aktif Mim Apakah saya aktif Kadia Sekarang jawab Misalnya Positifnya Ya Saya aktif 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 Sim Ebet Ya Ebet Aktif Sim Ya Saya aktif Gitu ya Ebet Aktif Sim Ebet Aktif Sim Ebet Aktif Sim Terus lagi Ada kata Profesional Apakah kamu Profesional Kadia Apakah kamu Profesional 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 Musun Profesional Musun Apakah kamu Profesional Profesional Mus Misin Misin Iya Nah Misin Biar lebih enak Gitu ya Biar gampang Gitu ya Biarnya kita Nggak usah ribet Dirubah ke Profesional Musun Dari E ke U Langsung Profesional Misin Apakah kamu Profesional Gitu Oke Jadi kita Biasakan Apa Bibirnya itu Dari Perpindahan Antara Dari si Yang Katanya Tersebut Kata benda Tersebut Ke akhirannya Itu yang Dienakin aja Profesional Langsung aja K Profesional Misin Gitu Oke Katanya Misalnya Jawabnya Iya Saya Profesional Aferin Coki Aferin Profesional Oke Tadi ada Kata guru Masih ingat Guru itu Apa E Redman E Redman E Tetap Dibaca E Dia punya Kata Sendiri Yang ada Di Bentuk Huruf Higher Tadi Jadi Tidak Boleh Kita Bilang Eredman Guzel Guzel Eredman Oke Apakah Kamu Guru Gimana Kak Dia Guru Atau Oredman Mesin Mesin Apakah Kamu Guru Katanya Misalnya Jawabnya Negatif Tidak Saya Bukan Guru Hayr Oredman Deyelim Hayr Oredman Deyelim Oke Lagi Masih Masih ingat Kata Lelah Yorgun 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 Kalau Yorgun Apakah Saya Lelah Dimana Tadi Ya Yorgun Mosu Tero Ya Kalau Apakah Saya Kemarin Apa Tadi Apa Kalau Guzel Aja Jadi Guzel Mim Nah Berarti Kalau Yorgun Yorgun Mim Yorgun Mim Nah Enak Yorgun Mim Atau Yorgun Muyum Yorgun Muyum Iya Yorgun Muyum Biar Langsung Satu Harmoninya Langsung Satu Yorgun Muyum Apakah Saya Lelah Yorgun Muyum Terus Katanya Jawab Tidak Tidak Lelah Yorgun Deyelim 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 Yorgun Deyelim Oke Ada Em Eh sorry Ada Im Um Terus ada Sin Sun Terus untuk Apakah Apakah Saya Berarti ada Mi Yin Dan Muyum Terus Apakah Kamu Berarti ada Misin Atau Musun Terus yang perlu Diyat lagi Tadi ada kata Deyel Sebagai bentuk Tidaknya Atau negatif Nah Untuk Kalimat Tanya Bisa juga loh Yang Bentuknya Negatif Tanya Jadi contohnya Apakah Saya tidak Cantik Bisa Nah Aturannya Sama Tadi kan Gizel Cantik Kalau tidak Cantik Berarti Gizel Deyel Nah Kalau Apakah Saya tidak Cantik Berarti tinggal Ditambahkan Apakah Sayanya Aja Di belakang Gizel Deyel Mi Yim Gizel Deyel Mi Apakah Saya tidak Cantik Gitu Oke Sampai sini Ada yang Ditanyakan Katanya Jelas Katanya Jelas Berarti Kalau mau Tanya Apakah Saya bukan Guru Gimana Katanya Bukan Redman Deyel Mi Iya Redman Deyel Mi Apakah Saya bukan Guru Oke Tadi Misalnya Jawab Iya Kamu Bukan Guru Nah Ebet Ebet Deyel Ebet Orat Mending Deyel Kamu Bukan Guru Kamu Fokus Kamu Deyel Sin Nah Ebet Ebet Aferin Ebet Eret Men Deyel Sin Iya Kamu Bukan Guru Gitu Ya Eret Men Deyel Min Ebet Eret Men Deyel Sin Oke Jelas Sampai Sini Jelas Lanjut Kalau Misalnya Nanya Apakah Kamu Bukan Dokter Apakah Kamu Bukan Dokter Kak Diyah Dulu Gimana Dokter Deyel Mim Kamu Deyel Misin Nah Aferin Masya Baca Ebet Dokter Deyel Misin Apakah Kamu Bukan Dokter Ya Jawaban Kak Tasha Misalnya Tidak Saya Dokter Gimana Hire Dokter 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 Ebet Oke Lagi Apakah Sekarang Kamu Tidak Ada Waktu Luang Apakah Sekarang Kamu Tidak Kosong Kat Tasha Sekarang Di depan Sekarang Apa Apakah Sekarang Kamu Tidak Kosong Sim Di Bos Bos Deyel Mijip Kamu Sim Di Deyel Sim Di Bos Deyel Misin Disitu Sudah Ada Kata Sekarang Terus Ada Negatif Sama Tanyanya Juga Jadi Sim Bos Deyel Misin Apakah Sekarang Kamu Tidak Kosong Atau Tidak Ada Waktu Luang Kak Dia Misalnya Jawab Iya Saya Tidak Ada Waktu Evet 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 Bos Bos Eh Tidak Bos Hiring Evet Bos Tidaknya Pake Kata Deyel Oh iya Deyel Evet Bos Evet Bos Deyel Evet Bos Deyel Hire Gak bisa Ditambah Hire Bukan Bukan Ditambah Si Deyel Bukan Si Hire Hire Itu Kayak Evet Evet Hire Itu Yes No Nya Aja Kalau Deyel Nya Tidak Bukan Dia yang Ditambahkan Akhiran Tama Setelah Itu Ada Kata Kim Boleh Diikuti Kim 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 Artinya Siapa Nah Kalau Mau Tanya Kamu Siapa Tetap Kim Ditambahkan Akhiran Kamu Katasha Dari Pemahaman Katasha Kalau Kamu Siapa Berarti Gimana Kim 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 Coba 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 dulu aja Kamu Coba dulu aja Ya Kim Sin Ah Evet Asherin Doru Benar Kim Sin Kamu Siapa Tetap Jadi tetap Ditambahkan Si Akhirannya Kim Sin Kamu Siapa Gitu Ya Kalau Misalnya Kadiyah Mau bilang Saya Guru Oret Men Eh Oret Men Ini Ya Bener Oret Men Saya Guru Oret Men Oret Men Men Ngomongnya Disatuin aja Jangan Jangan dipisah Oret Men Im Bos Gitu Ya Disatuin aja Oret Men Im Gitu Oret Men Kim Kim Sin Oret Men Im Atau Misalnya Mau sebut nama Juga boleh ya Kalau nama Tidak perlu ditambahkan Akhiran Misalnya Saya Ratu Berarti cukup Ben Ratu Oke Kalau kata Tasha Berarti gimana Kalau Memperkenalkan Saya Tasha Ben Tasha Tadi ya Ben Dia Nah Aferit Kecuali nama ya Kalau nama Nggak usah Ditambahkan Si Im Umnya Itu nggak usah Oke Jadi kalau ditanya Kim Sin Ben Ratu Oke Jelas sampai sini Sekarang Aku mau Tanya Ke Kak Dia Dulu deh Iya Kak Sim Di Bos Musun Sim Di Bos Musun E E E E E E Bos 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 Ah Iya Bos Iya Evet Simdi Bos Bos Gitu ya Evet Simdi Bos 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 Boleh Iya Sekarang saya Ada waktu Gitu ya Boleh Oke Kalau kata Shah Misalnya Pertanyaannya Eretmen Deil Missin Wow Hire Eretmen Eretmen Deil Oke Hire Eretmen Deil Nah Sekarang gini Kalau ditanya Apakah kamu Bukan guru Terus Kalau kita Setuju Saya Bukan guru Berarti Harusnya kita Setujukan Dengan pertanyaan Tersebut Iya Saya Bukan guru Gitu kan Karena yang Ditanyanya Negatif Maka Bentuk Depannya Tidak Pake Hire Tapi Pake Evet Betul Karena gini Kan Ditanyanya Bentuk Negatif Apakah Kamu Bukan guru Kalau kita Setuju Sama Hal Tersebut Sama Pertanyaan Tersebut Maka Pasti Kita Bilang Oh Iya Saya Bukan guru Gitu kan Maka Bentuknya Jadi Si Evet Eretmen Deil Kecuali Kalau kita Tidak Setuju Hire Eretmen Tidak Saya Guru Jadi Ini Pemahaman Bentuk Tanya Ketika Ditanyanya Bentuk Positif Terus Kita Setuju Sama Jawabannya Maka Jawaban Evet Juga Positif Dan Ketika Ditanyanya Negatif Terus Kita Setuju Sama Jawabannya Sama Pertanyaannya Sorry Maka Jawaban Evet Juga Harus Sama Negatif Juga Gitu Jelas Sampai Sini Kadia Jelas Maksudnya Iya Kak Lagi Kadia Dokter Musun Dokter Musun Evet Evet Dokter Dokter Room Dokter Room Kayaknya Kadia Senang Yang Agak Ribet Dokter Masih Ini Kak Memang Kalau Yang Lain Yang Ribet Atau Yang Sulit Mungkin Lebih Bagus Gitu Ya Tapi Kalau Di Turki Nggak usah Pakai Usaha Yang Ribet Untuk Merubah Harmoni Gitu Gitu Pokoknya Pasin aja Dokter Room Nah itu kan agak Dokter Room Apalagi orang Turki senang ngomong cepet Kalau ngomongnya cepet udah bisa berlibet nanti Gitu kan Lebih enak langsung Dokter Room Kayak gitu Oke Katasha Cok Yorgun Musun Cok Yorgun Musun Yorgun Musun ya Evet Cok Yorgun Musun Evet Cok Yorgun Evet Cok Yorgunum Eh Cok Yorgunum Evet Cok Yorgunum Iya Iya Saya sangat lelah Boleh Evet Cok Yorgunum Jadi Kak Dia Giselle Misin Halo Kak Dia Kayaknya Ada gangguan sinyal ya Hmm Teman Katasha Giselle misin Evet Giselle Ah Aferin Cok Yorgunum Lagi Turist Deil misin Hire Turism Eh Turist Deil misin Hire Turistim Turistim Gitu ya Hire Turistim 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 Ada Tegnya gitu ya Kak Turistim Turistim Ya Karena turist Deil misin Apakah kamu bukan turist Maka jadinya Tidak Saya turist Gitu ya Oke Good Aferin Berikutnya Tadi ada bentuk kim Kim sin Bentasha Bentasha Evet Boleh Seperti itu ya Oke Next lagi Profesional Misin Evet Profesionalim Evet Profesionalim Nele Oke Kadiyah Sudah 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 Lanjut Kadiyah Aktif Misin Evet Aktif Ya Aktif Evet Aktifim Iya Betul Lagi Yowun Musun Yowun Musun Kadiyah Yowun 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 Tadi Sibuk Yowun Musun Yowun Musun Yowun Yowun Kalau Yowun Belah Yowun Sibuk Hayat 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 Yowun 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 Musun Apakah Sibuk Apakah Apa Oh Sibuk Ya Sibuk Hayat Yowun Nung Kalau Kalau tidak Berarti Kasih Kata Apa Tadi Oh Ya Tidak Deil Yowun 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 Deilin Hayat Yowun Deilin Beda Ya Ada Yorgun Ada Yowun Yowun Yorgun Yowun Tulisannya Disini Ada Kan Ada Yumushak G-nya Yowun Ya Ada Yowun Sekarang Coba Antara Katasya Dan Kadiyah Dari Katasya Dulu Mau tanya Apa Dari yang Tadi Sudah Kita Pelajari Coba Kim Sin Kim Sin Kadiyah Kim Sin Ben Dia Aferin Sekarang Kadiyah Yang tanya Balik Ke Katasya Doktor 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 Musun Hayat Doktor Sekarang Katasya Nanya Balik Kata Dia Oretmen Oretmen Muyum A Oretmen Muyum Atau Apa Oretmen Oretmen Mi Oke Oretmen Mi Berarti Apakah Saya Seorang Guru Gitu Oretmen Misin Oretmen Oretmen Misin Beilin 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 Aferin Masya Allah Chucky Sudah Sangat Bagus Oke Sampai Sini Dulu Ada Yang Mau Ditanyakan Dari Yang Tadi Kita Pelajari Gede Cukup 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 Tambah Lagi Satu Kata Ama 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 Artinya Tetapi Ama Tetapi Oke Misalnya Gini Ben Profesionalim Ama Sen Profesional Deilsin Siapa yang Bisa Menerka Artinya Apa Misalnya Keatasnya Profesionalim Ama Profesional Deilsin Saya Seorang Profesional Tetapi Kamu Bukan Profesional Aferin Iya Betul Jadi Ama Itu Artinya Tetapi Kalau Dimaknai Bisa Kita Misalnya Ngomongnya Sentence Sebelumnya Terus Sentence Setelahnya Bisa Yang Kontras Dari Sentence Sebelumnya Itu Jadi Misalnya Kak Dia Aku Mau Bilang Saya Seorang Guru Tapi Kamu Bukan Seorang Guru Gimana Saya Seorang Guru Tapi Kamu Bukan Guru Saya Seorang Guru Coba Pelan-pelan Dulu Saya Seorang Guru Saya Seorang Guru Berarti Oret Menim Terus Tetapi Oret Menim Ama Oret Menim Oret Menim Ama Oret Men De Lim Kamu 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 Oret Men Oret Men Sin Maksudnya Kamu Bukan Seorang Guru Ya Kalau Bukan Berarti Oret Men De Lim De Lim Saya 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 Guru Dan Saya Bukan Seorang Guru Tetapi Kamu Bukan Seorang Guru Kamu Kamu Bukan Seorang Guru Oret Menim Ama Oret Men De De Sin Nah Ebet Aferin Oret Menim Ama Oret Men De Sin Jadi kan Saya Guru Tetapi Kamu Bukan Guru Seperti Itu Ya Oke Sekali Lagi Kadia Kamu Cantik Tetapi Saya Tidak Tidak Cantik Maksudnya Berarti Tapi Kamu Tidak Cantik Kamu Cantik Tetapi Saya Tidak Cantik Guzel 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 Sin Guzel Sin Guzel Ama Guzel Lim Eh Guzel De Guzel De Lim De Lim De Betul Ama Guzel De Lim Kamu Sorry Tadi kan Kamu Cantik Tetapi Saya Tidak Cantik Guzel Am Guzel De Lim Oke Jelas ya Jelas Lagi Kak Tasya Kamu Ada Waktu Luang Tetapi Saya Tidak Yorgun Waktu Luang Kosong Bos Saya Punya Tadi Saya Ada Waktu Luang Tetapi Kamu Tidak Bos Bosh Bosh Deil Sin Bos Sun Bos Sun Sun Bos Sun Bosh 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 Deil Kamu Ada Waktu Luang Tetapi Saya Tidak Bosh Sun Bosh Deil Hati-hati Sama Penyebutannya Yang Kamu Karena Disitu Ada C Bosh Sun Di chat Saya Sudah Ketik Kalau Yang Saya Tinggal Bosh Tinggal Um Kalau Yang Kamu Hati-hati Bosh Sun Tetap Harus Dibedain Jadi Tidak Boleh Langsung Bosh Boleh Sekali Lagi Kata Bosh Sun Kadia Boleh Diikuti Bosh Sun Bosh Sun Bosh 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 Sun Terus Lagi Misalnya Kadia Kamu Sibuk Tetapi Saya Tidak Kamu Sibuk Tetapi Saya Tidak Kamu Sibuk Kamu Sibuk Tetapi Saya Tidak Sibuk 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 Aferin Itu adalah Salah Satu Cara Yang Lebih Cepat Lagi Lebih Bahasa Günduk Atau Bahasa Sehari-hari Tapi Boleh Sibuk Bisa Untuk Kalimatnya Boleh Itu Bahasa Sehari-hari Banget Jadi Misalnya Youn Sun Sibuk 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 Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau mau bilang saya malas, kata Syah gimana? Saya malas, tembel. Tembelim. Tembelim, aferin. Tadi ya, kalau mau bilang saya tidak malas, berarti gimana? Tembelbelim. Tembelbelim, efer, doru, benar. Ya, lagi misalnya ada kes. Eh, sebentar. No. Oke, aku yang buat pertanyaan deh sekarang. Ke kata Syah dulu. Tembelim, sin? Hayar, tembelim. Kadia, tembelim, sin? Hayar, tembelim. Ya, cok, tembel, delim. Ya, cok, tembel, delim. Hayar, cok, tembel, delim. Oke. Ya. Terusnya tembel ya, Pak? Terusnya. Ya, tembel. Tambahin ya, tembel. Terus ada mutsus. Tembel. Oke, kita masuk ke text recognition. Nah, dari kata Syah dulu deh. Misalnya kalau aku bilang saya malas, tetapi kamu tidak. Nah, aku minta kata Syah boleh ketik di chat. Tapi sebelumnya sudah dipersiapkan belum, keyboard turkinya? Enggak. Oh, belum ya. Kadia? Kenapa, Kak? Keyboard turkinya sudah dipersiapkan belum? Belum. Oh, yaudah. Gak apa-apa. Kalau gitu gak usah ngetik dulu. Mungkin untuk pertemuan berikutnya kali ya. Oke, kalau gitu diketikin aja. Kat Syah. Kamu malas, tetapi saya tidak malas. Tembel sin sama tembel delim. Tembel sin sama tembel delim. Terus, Kadia. Saya sedih, tetapi kamu tidak sedih. Tidak sedih. Mutus. 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 Amat. Amat. Mutus. Deilim. Kamu. Deilsin. 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 Ya. Mutusun. Amat. Mutus. Deilsin. Ya. Lagi tambahan. Katanya. Misalnya. Saya bukan seorang guru. Terus. Tetapi kamu seorang guru. Gimana? Oretmen deilim sama oretmen sin. Oretmen deilim sama oretmen sin. Betul. Lalu, Kadia. Saya sangat cantik. Tetapi kamu tidak sangat cantik. Kamu tidak cantik, Kak. Saya sangat cantik. Saya sangat cantik. Tetapi kamu tidak sangat cantik. Yuzelin. Sangat ya. Jangan lupa. Oh, iya. Oh, iya. Ini. Cok. Cok. Yuzelin. Cok. Yuzelin. Amat. Amat. Cok. Yuzelin. Skin. Kamu tidak. Kamu tidak sangat cantik. Kamu. Kamu. Cok. 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 Yuzel. Yuzel. Deilim. Cok. Yuzelin. Yuzel. Yuzelin. Kamu tidak sangat cantik. Kamu. Oh, iya. Oh, iya. Kamu tidak sangat cantik. Cok. Yuzelin. Cok. Yuzel. Deilim. Kamu. 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 Kamu tidak sangat cantik. Berarti. Deil. Tambah kata kamunya. Apa tadi? Kamu. Deil. Yuzelin. Nah. Eze. Iya, Deil. Deil. Yuzelin. Iya, Deil. Cok. Yuzelin. Amat. Cok. Yuzel. Deil. Sin. Boleh diulangi, Kak, Dia? Cok. 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 Deil. Deil. Cok. Cok. Deil. Cok. Cok. Aferi. Iya. Sampai sini dulu gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kan kalau ke cowok tuh manggilnya apa sih? Kalau manggil kalau ke Kak Ratu kita sebagai murid gitu manggilnya apa? Berarti. Kalau ke kan biasanya dulu tuh aku pernah tahu kalau dikasih tahu terus jawabnya tamam abi gitu. Oke. Ya. Kakak, kakak laki-laki memang disebutnya abi atau sebenarnya sih sebenarnya ya dari kata abe. Abe gitu. Cuman orang Turki sekarang nih banyak yang manggilnya abi. Tapi kalau bahasa Turkinya sendiri, kalau natifnya sendiri sebenarnya nggak abi yang kayak kita manggil abi gitu ya bukan. Dia juga kayak agak abi. Abi gitu. Jadi nggak terlalu abi banget. Tapi ya boleh sih. Zaman sekarang atau Turki sekarang tuh udah banyak yang bilangnya abi gitu. Jadi misalnya riski misalnya. Riski abi gitu. Maksudnya kak riski. Nah sementara kalau perempuan dipanggilnya abla. Abla. Boleh diikutin kak dia? Abla. Abla. Kalau yang abe, abe. Abe. Iya. Kak Tasya? Abe. Sebenarnya sih nggak terlalu yang abi banget. Tapi jaman sekarang manggilnya banyak yang abi gitu ya. Reski abi ya. Nggak masalah sih. Abi atau abe. Tapi dari kata abe. Yang penting kita tahu asalnya dari abe terus lama-lama terbiasa jadi abi. Dan juga kalau orang Turki nyebutnya nggak yang jelas. Abi gitu. Nah. Kalau perempuan ya gitu. Manggilnya abla. Jadi ratu abla. Tasya abla. Diyah abla. Nama dulu baru si ablanya gitu. Makanya sebenarnya boleh banget. Untuk teman-teman di sini panggil abla. Nggak masalah. Panggil aku ratu abla. Aku juga bisa panggil Tasya abla. Diyah abla. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tulisannya. Kalau yang ada. Oh ya. Nah yang atas itu gimana ya kak ya. G doang ya kak ya. Kalau di bahasa Turki. Yang ada tanduknya. Oh kak Diyah nanya yang ada tanduknya. Huruf yang ada tanduknya. Apakah G doang? Apa ada gaknya kak ya? Iya. Yang ada tanduknya. Oh G aja. Dan itu kalau bicara itu pasti G-nya dihilangin gitu ya kak ya. Pasti. Di ayun. Iya. Di ayun. Oh di ayun. Makanya kenapa kalau bilang e-redmen. Bukan e-redmen gitu ya. Agak e-redmen. Boleh diikuti? O-redmen. 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 Iya. Dan tadi ada kata de-il. Nah itu sebenarnya bukan pakai Y ya. Tapi de-il. De-il. Gitu. Aganya di ayun. Jadi yu musyake itu di ayun. Bacanya. Oke. Katanya gimana tadi mau tanya apa? Tulisannya biasa tadi yang abla sama abeya. A-B ya. Kalau yang abi. Abeynya sih biasa. Tapi dari kata A-B. 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 Kalau kakak abla biasa. Abla. A-B. Abi tapi dari kata A-B. Dan itu kayak udah. Apa ya. Sama aja sih kayak share. Share lock. Di bahasa Indonesia kan sekarang udah biasa ya. Kita bilang share lock. Download. Nggak mungkin kan kita bilang eh tolong unduhin dong. Video ini jarang kan. Kita downloadin dong. Downloadin. Malah jadi download. Gitu kan. Kurang lebih mirip kayak gitu. Dari A-B. Sini ke sini. Makin banyak yang. A-B. 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 Oke. Oke deh kalau gitu. Boleh isi link feedbacknya dulu ya kak. Iya kak. Bentar aku kirim linknya. Sudah silahkan. Kadiah dan kak Tasha. Iya kak. Iya kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah, Mbak. Ya, kenapa, Kak? Sudah, sudah diisi. Oke, Kak Dia sudah? Lagi diisi, Kak. Silahkan. Kalau dadah itu gimana? Kalau... Ya, gimana, Kak? Maaf, putus-putus. Bilang dadah gitu. Oh, dadah kayak bay gitu ya. Kita pakai hos cakal. Oh, hos cakal. Hos cakal atau gile-gile. Jawabannya gitu. Jadi kalau aku bilang hos cakal, Kakak boleh bilang gile-gile. Udah, Kak. Udah, Kak. Tak.